Pemilihan umum kini menjabat kita, ayo sosok nanggan ke kita, kita pilih wakil rakyat rakyat. Bersama kami di media rakyat, kali ini telah hadir bersama kami seorang politisi muda dan juga akan bertarung dalam pesta demokrasi di daerah pemilihan satu yaitu Manjel, pegaf dan menukwari dan kita akan mewancarai seorang tokoh politisi muda yang juga ikut bertarung. Apa yang alasan kakak maju dalam menjadi seorang calon DPR Provinsi Pemilihan Umum Barat? Baik, terima kasih Syero, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kepada kita semua. Selanjutnya yang mendasari saya secara pribadi maju untuk pertama ke kebanggilan yang kedua. Itu karena fenomena yang selama ini terjadi baik, fenomena politik, ekonomi, dan sosial. Nah itulah yang membuat saya secara pribadi untuk maju dan merubah hal yang sebenarnya sifatnya destruktif dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial. Ya tidak kalah menarik seorang tokoh atau politisi muda kita ini yang juga beberapa tahun yang lalu lebih aktif ke dunia literasi. Untuk itu gegasan-gegasan apa yang ditawarkan ke depan untuk masyarakat di Pemilihan Umum Barat? Ya baik, terima kasih. Saya pikir ketika kita bicara tentang literasi itu bermacam-macam. Ada literasi visual, ada literasi akutansi, dan lain-lain. Kalau kita bicara soal literasi sendiri, disipinalnya literasi itu baik. Karena apa? Meningkatkan tingkat kemampuan kognitif masyarakat. Beberapa kali saya secara pribadi, saya turun ke kampung-kampung, kemudian turun ke sekolah-sekolah untuk membagikan buku, lalu juga mengajar. Dan saya melihat sebenarnya lokomotif, kita harus menjadikan literasi ini sebagai sebuah lokomotif untuk menggerakkan sistem pendidikan di tanah Papua, lebih khusus di Papua Barat. Karena hal ini sangat penting, maju dan undurnya sebuah bangsa itu ditentukan oleh kualitas pendidikan. Kalau bicara pendidikan, jadi itu skopnya luas. Ada pendidikan informal, informal, dan pendidikan formal. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kakak masih muda sudah ingin terlibat langsung dalam dunia politik? Jadi kita ingin tahu alasan kakak kita ini terjun dalam dunia politik. Baik, terima kasih. Kalau saya pikir kalau kita tinjau dari aspek usia, memang saya secara pribadi masih muda. Tetapi bagi saya, usia muda bukan untuk membatasi diri saya, untuk mencalonkan diri sebagai seorang anggota dewan atau seorang calon anggota dewan pada PILIB kali ini. Karena bagi saya sebenarnya usia itu tidak membatasi seseorang. Usia tidak menjadi sebuah alasan untuk membatasi seseorang dalam negara demokrasi seperti yang kita di Indonesia ini. Seperti itu. Kemudian kita merujuk pada pernyataan Bung Karno, bahwa berikanlah saya 10 pemuda, maka saya akan mengencangkan dunia. Sekarang paham betul dan tahu betul kemampuan-kemampuan yang ada pada pemuda itu sendiri. Pemuda itu dikenal dengan orangnya energi, orangnya visioner, kemudian dapat menyelesaikan setiap persoalan secara intens dan cepat-cepat. Kami ingatkan kepada kawan-kawan, pada tanggal 19 nanti, 17 April nanti akan ada pemilihan kami ingatkan supaya memilih dengan cerdas. Dan kami percaya Bung atau kata Lamek Doan Siba adalah salah satu tokoh muda yang cerdas dan sudah melakukan banyak hal mengenai literasi. Dan pastinya ke depan dia akan melakukan banyak hal. Untuk itu jangan lupa pilih nomor 4 di Partai Gulkart. Sekian. Pemilihan umum kini menjabat kita, ayo sosok menangkan ke kita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPPT. Mari mengamalkan Pancasila, undang-undang dasar 45. Memilih presiden dan wakil presiden, tegankan reformasi Indonesia. Memilih presiden dan wakil presiden, tegankan reformasi Indonesia. Terima kasih.